Lihat nih bendungannya, keren bener. Yang di sana tuh ada lokanalnya. Tuh, deh. Keren deh. Banyak ikan salmon pula. Oregon, here we are. Selamat siang Amerika. Selamat malam Indonesia. Kali ini kita sedang berada di Yumatela, di Oregon. State Oregon. Ini kapal rongsokan. Kapal yang memuat trailer berisi setongguk rongsokan. Ini sungai perbatasan antara Washington State. Yang di sebelah ini nih, Washington State. Yang dibatasi dengan jembatan dan yang di kita, saya berdiri saat ini, ini di Oregon. Portland itu salah satu kota di Oregon. Lokasi sini nih, keren. Lihat nih. Tumbuh-tumbuhan sudah mulai bertumbuh daun. Dan ini kota Yumatela. Kota perbatasan dengan Wala-wala. Kita renjana mau ke Wala-wala. Wala-wala di State Washington. Tadi kapal yang memuat rongsokan. Sekarang kapal yang memuat pasir. Wah. Oke juga nih. Ini nih. Tadi rongsokan, ini pasir. Oregon and Washington. Keren kan ya? US Army Corpse Engineers. Ini di distrik Wala-wala. Di McNary Lock and Dam. di sini bendungannya. Bendungan keren. keunikan dari bendungan ini. Kalau kita lihat dari kejauhan, ini ada kapal tadi yang memuat pasir. Nah, keunikan bendungan ini, dia memiliki lock kanalnya. Jadi, lock kanalnya itu, posisi air di bawah bendungan ini agak rendah dibanding dengan sebelah kanan di atas bendungan. Jadi, kedua air ini yang membedahi taraf kedalaman airnya. Jadi, mereka tuh menggunakan lock kanal. Nah, lock kanal ini, atau kunci kanal, atau di saluran ini, ini merupakan lift. Kapal ini akan naik di atas lift, dan ini akan mensejajarkan, atau akan mengangkat kapal ini ke air yang lebih tinggi, atau sebaliknya, dari air yang lebih tinggi di sebelah bendungan sebelah kanan ini lebih tinggi ke daerah yang lebih rendah yang berada di sebelah kiri ini. Nah, kita nih akan ke sini. Bagaimana keseruan kita untuk lebih dekat lagi melihat bendungan ini? Ikutin terus keseruan kita ya. The Lewis and Clark Expedition In 1804, 1809, Lewis and William Clark led the course of discovery on an epic journey. Charged by President Thomas Jefferson to find water route to the Pacific Ocean through the newly acquired Louisiana Territory, they mapped the land, recorded in sources, and met with the land from its native inhabitants. The landscape has changed since Lewis and Clark explored it. Rivers have been dammed, forests cut over, prairies plowed under, and roads built to the horizon. Although remnant of wilderness still exists, imagine this land as Lewis and Clark first saw into two centuries ago. Today, visitor can travel into the footsteps of Lewis and Clark to share in the diverse perspective of expedition and, again, a better understanding of the history of the United States. And here they are, Meriwether Lewis and William Clark. We are here yesterday, and we are here right now, here the Pacific Ocean, we're going to Washington. So, when we are at the Washington, we're gonna show you the Pacific Ocean, okay? We're trying to get closer, so you can see a better view. Visitor Center, Oregon, Fish View Room, Boat Ram. Visitor Center, Oregon, calamari. Terima kasih. 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 Terima kasih.